Sebenarnya 500 warga di Kabupaten Cianjur mendapatkan vaksinasi gratis galikus bantuan sembako yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Cianjur. Hal tersebut dilakukan untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Sedikitnya 500 warga mendapatkan sembako beras sebanyak 5 kg yang diberikan dari Kejaksaan Negeri Cianjur di Gedung Langgang Pemuda. Pemberian beras tersebut selain mempercepat program vaksinasi COVID-19 juga merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap warga menengah ke bawah yang terdampak di masa pandemi. Selain itu pemberian beras juga sebagai hadiah kepada warga yang sudah bersedia melakukan vaksinasi COVID-19 serta mendorong keinginan warga untuk divaksin secara massal. Menurut Kejaksaan Negeri Cianjur Riki Tomi, pihaknya hanya membantu program pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19. Ia menilai masih banyaknya warga yang enggak disuntik karena takut. Tambah juga ada beras kita sediakan 4 ton untuk membantu masyarakat. Saya harap walaupun ini kecil tapi bisa membantulah. Bagaimana sasaran sendiri itu? Sasarannya masyarakat menengah ke bawah yang terdampak. Jadi ini semua yang kita kenal di lingkungan sekitar-sekitar kita masing-masing. Kita kenal, kita tahu mereka sangat terdampak. Oleh karena kita berikan coupon, kita ajak untuk vaksin dan ada pemberian baguan sindaco. Pihaknya berharap dengan vaksinasi hadiah beras tersebut dapat menjadi perhatian dan kesadaran warga agar mau divaksin tanpa diberi hadiah apapun mengingat bahayanya wabah virus COVID-19. Heris Diawan, Bandung TV